Semoga apa yang kita laksanakan mulai hari ini menjadi sebuah modal yang luar biasa bagi teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya ke tahap yang lebih lanjut lagi, sehingga ITB bisa menjadi pabrik wira usaha. Kami ingin sekali ini kita coba kita solidify, kita kuatkan, sehingga nanti BIPI Interpenuh di ITB bisa lahir dan juga tidak hanya di ITB, tapi tentunya di Indonesia dan di regional ASEAN dan di dunia. Oleh karena itu, pada pekerja ini, kami sebagai bagian dari Direktur Mahasifaan, bagian dari ITB, menyatakan bahwa kegiatan untuk penyusup festival PMW XTOP 2020 ini dibuka. Semoga berjalan lancar dan menjadi bergak buat kita semuanya. Kenapa sih ya jauh? Karena perubahan itu terjadi lah setiap saat, contohnya sekarang COVID-19. Founder's Mindset, jadi tentang mindset seorang founder, dengan konteksnya menghadapi new normal dan corona seperti sekarang. Sebenarnya banyak banget cara berpikir. Nah, Ski Desain NTG ini salah satunya. Thank you ya for joining this session. Ini mungkin the last session ya, karena untuk pre-program, besok kita tutup. Setelah itu kita akan lanjut ke main programnya. Nanti kita akan ada kegiatan dari mulai coaching, terus juga ketemu dengan expert mentor, dan juga ada beberapa kali kita workshop lagi dengan materi yang lebih deep lagi. Kita harus punya mental siap, jatuh bangun lah gitu ya. Kita mau nggak mau mesti stand out, mesti berbeda, mesti punya karakteristik. Kalau kita berbicara customer retention untuk startup, artinya asumsinya saya, teman-teman membuat suatu produk yang inovatif, yang mencoba membuka pasar baru. Yang paling penting adalah gimana cara kita bisa maintain, maintain bisnis kita gitu kan. Challenge yang sama harus, keseluruhan itu sebenarnya diri sendiri sih. Gimana kita bisa memanage diri kita untuk tetap konsisten, dan on track aja terus untuk ngurusin bisnis ini. Siapa yang paling cepat melakukan iterasi? Dengan teman-teman sering nanya, apa-teman tadi sebelumnya masuk ke wawasan dia ya, sosial gue. Startup gue ada istilah namanya fail pass, learn pass. Jadi kita harus tahu produk kita ini bener-bener dibutuhin nggak. Saya pengen teman-teman ngeh bahwa kegiatan usaha kita tuh harus punya impact. Ketika mimpi kalian besar, kalian akan mengalahkan banyak hal, banyak kerintangan, banyak batasan. Karena manusia itu ternyata juga ada batasan-batasan ya. Jadi di pikiran kita itu selalu ada batasan, teman-teman semua. Dan seorang founder menurut saya nggak boleh ada batasan. Dia harus break the limit. Nah teman-teman yang stagnan tadi itu adalah single man buat usaha kita. Karena bisa jadi, jangan-jangan kita nggak melakukan inovasi, atau jangan-jangan kita tidak melakukan kedekatan produksi. Atau bisa jadi juga, kita nggak efisien. Apa sih yang dibutuhin akan market kayak gitu? Kayak value perspective ini apa yang bisa nge-fix sama produk market-nya seperti apa? Karena jangan sampai early adapter, kita emang untuk early adapter ya. Tapi ketika di-scale up, itu kira-kira bisa atau nggak. Apakah demand-nya itu cukup atau nggak? Kesan dan pesan mengikuti acara kemarin sangat menyenangkan. Sangat antusias juga dari tim kami. Kami mendapatkan banyak pengalaman dan juga edukasi baru mengenai startup yang ada di Indonesia. Semoga sukses terus ke depannya. Dan sampai jumpa di tahun depan. Bye! Sampai jumpa di tahun depan.